membuat tulisan font timbul akrilik menggunakan busa api dan akrilik gold mirror oke teman teman untuk tahap pertama saya itu menyiapkan kertasnya dan kertasnya sudah saya siapkan bahan bahannya juga jangan lupa kita siapkan juga kertasnya sudah saya pola sesuai bentuk sesuai logo sesuai huruf atau font yang akan kita buat yang akan kita potong menggunakan scroll sound nantinya untuk akhirnya saya menggunakan akrilik emas atau akrilik gold ya teman-teman dan untuk busa atinya itu saya menggunakan 10 mili 5 mili sama yang 3 mili nah seperti ini untuk polanya saya tunjukkan kepada kalian polanya seperti ini teman-teman ini polanya proses dipotong ya ini saya nge printnya menggunakan kertas F4 kertas HVS dan ini di sambung-sambung seperti ini polanya saya pengen juga menggunakan mikrofon buat teman-teman langsung saja saya cepatkan videonya supaya kalian tidak kelamaan untuk menunggunya nah ini seperti teman-teman bisa kalian perhatikan baik-baik ini dikit-dikit saya potong ya sudah masuk ke tahap pengeliman ya teman-teman pengelimannya juga seperti itu sangat simpel sekali tinggal dituangkan saja tadi botolnya ke busa atinya terlebih dahulu setelah itu diratakan ya meratakannya bisa menggunakan triplek ataupun menggunakan yang yang lainnya yang penting datar kalau ini saya menggunakan akrilik ya dan ini perataan di busa atinya ya akriliknya dikasih lem busa atinya juga dikasih lem supaya nanti lebih merekat gitu nah ini perlahan demi perlahan dikit demi sedikit yang penting merata sudah dilem ini tinggal tahap penempelan busa ati dan akriliknya yang sudah diberi lem tadi nah busa ati sudah diberi lem setelah itu penempelan bagai gelik dan busa ati seperti untuk penempelannya teman-teman pelan-pelan dari pinggir dulu ya untuk menempelnya supaya bisa pas nantinya nah kalau sudah ditempel kita tekan-tekan ya supaya merata dan merekat kuat nah seperti ini teman-teman kita tekan-tekan semuanya supaya merata nah ini kan untuk bentuk logonya ini bulat dan setengahnya itu ada logo hurufnya nah saya kasih lem yang logo bulatnya terlebih dahulu untuk list pinggir bulatnya ini setelah itu nanti potong nah setelah dikasih lem ya ditempelkan ke akriliknya lalu dipotong setelah sudah dipotong untuk logonya nanti itu mengepaskan harus dipaskan dengan akliknya juga jadi terakhir kita potong bulat terlebih dahulu kita bentuk bulat terlebih dahulu teman-teman seperti itu kita kasih lem usah banyak-banyak cukupnya saja untuk lemnya seperti itu kalau sudah dilem nah ini kita tinggal tahap penempelan pemotongan ke akriliknya ya untuk untuk penempelannya perlahan ya teman-teman namun pasti supaya pas dan supaya persisi nah ini saya paskan dengan teman saya kalau kurang bawah tinggal dibawain pokoknya intinya harus pas teman-teman supaya persisi nah ini saya cepatkan juga videonya dan setelah pas kita tekan-tekan lagi supaya merekat dengan sempurna oke teman-teman ini tahap pemotongan ya memotongnya saya menggunakan secral saw seperti ini suaranya memotongnya harus pelan-pelan juga supaya rapi nanti jadinya oke jadi saya belum punya mesin CNC laser jadinya saya menggunakan mesin secral saw yang sederhana seperti ini nah ini buatan sendiri tapi bukan buatan saya saya beli di toko sebelah juga yang warna orang teman-teman seperti itu yang mau samaan bisa kalian klik link yang ada di deskripsi itu akan mengarahkan ke beberapa aksesori ke beberapa bahan ataupun alat yang saya rekomendasikan yang saya punya juga teman-teman seperti itu dan untuk pemotongannya kalau menggunakan scral saw itu harus berhati-hati supaya tidak terkena tangan supaya tangan kita tidak berdarah teman-teman ya harus berhati-hati dikit demi sedikit juga tidak supaya tidak patah nah karena gampang patah sekali teman-teman seperti ini apalagi yang tulisan kecil-kecil itu juga gampang patah nah yang ornamen seperti ini pun juga gampang patah kalau tidak berhati-hati nah yang ini tadi yang saya masuk tulisan nah ini harus berhati-hati juga untuk pemotongannya dikit demi sedikit namun pasti ya perlahan namun pasti ya nah supaya tidak mengulangi kan kalau patah sayang eman-eman gitu nah ini saya cepatkan juga supaya kalian tidak kelamaan untuk menunggunya intinya yang mau mencoba silahkan mencoba karena dengan mencoba kita akan bisa kalau kita tidak mencoba kita tidak akan tahu kita bisa atau tidaknya dan kita juga tidak akan bisa seperti itu teman-teman oke nah bisa kalian lihat sudah hampir jadi udah mulai kelihatan ya untuk bentuk fontnya seperti apa dan bagaimana nah ini apalagi yang ornamen harus berhati-hati teman-teman dan inilah hasilnya oke keren kan nah yang sudah mampir di channel ini dan sudah nonton sampai sini jangan lupa subscribe bunyikan lonceng like share jika perlu share juga ke teman kalian supaya bisa mendapat ilmu yang seperti ini juga nah seperti ini yang mau mulai usaha seperti ini silahkan mau tanya-tanya tulis di kolom komentar mau pesan seperti ini juga bisa ya saya taruh di deskripsi itu ada WA saya saya mau tersiap di Aula for a place to be see you next time goodbye it